Halo, saya Fauzan Marsah, dan selamat datang ke Quark Salary Insight Dashboard, alat Anda untuk menjelaskan rancangan yang benar-benar untuk pekerjaan yang Anda ingin. Hari ini, saya akan mendapatkan Anda melalui proses, supaya Anda bisa tetap di depan kurva di jalan karir Anda. Seperti graduat baru yang menjelaskan menjadi data analis, mari kita menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan rancangan kami untuk menemukan pengetahuan yang benar-benar. Pertanyaan terlebih dahulu, pastikan rancangan 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 Anda dengan mencetakannya di filter harian. Sekarang, mari kita fokus pada posisi data analis. langsung menulis data analis ke filter job title. Di sini, Anda akan menemukan rancangan 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 untuk data analis. Tetapi, mari kita membuatnya lebih bergantung dengan situasi Anda. Sebagai graduan baru dengan ujian bachelor, klik pada kategori bachelor degree di graf edukasi. Untuk job level, sebagai newbie, klik pada kategori newbie di job level graf. Ingat, untuk mencetakkan buton kontrol untuk menyimpan pilih seleksi sebelum Anda. Hola! Sekarang Anda memiliki informasi salari yang benar untuk data analis dengan bachelor degree dan 0-2 tahun pengalaman. Selain itu, menurutkan projek yang sering bayar diperlukan pada basis sehari, mengubahkan interval pilih keperlukan untuk diperlukan. Terakhir, menikmati tren kecil untuk data analis roles, membuatnya salah satu pekerja paling panas di tahun 2023. Jika pekerja menawarkan lebih daripada RM182 per hari, Anda mungkin melihat tawaran di bawah tren market. Di Quark, kami menjauhkan pengetahuan kita pada data real-time data, memastikan Anda mendapatkan pengetahuan yang terbaik yang diperlukan pasar sekarang. Jadi, apabila Anda profesional-profesional atau hanya bermula, Quark Salari Insight dashboard memperkuat Anda untuk membuat keputusan informasi tentang karir Anda. Pembelajaran, menjauhkan, dan memastikan pengetahuan yang Anda mendapatkan. Pembelajaran Anda menjadi karir yang menyenangkan mulai di sini di Quark. Sampai jumpa! Sampai jumpa!